Seorang pria menggunakan kulit manusia sebagai bahan untuk membuat topeng Bahkan, pria tersebut membuat mangkuk yang terbuat dari tulang kepala manusia Inilah kisah nyata tentang Edgen yang menjadi tokoh inspirasi dibuatnya film berjudul The Texas Chainsaw Massacre Pada tahun 1968, Edgen diponis bersalah atas kasus pembunuhan dan juga perampokan makam Namun, secara hukum, Ed dinyatakan tidak layak untuk diadili karena dia dinyatakan memiliki gangguan jiwa Ed kemudian dikurungi sebuah fasilitas kesehatan mental Selain kasus pembunuhan, Ed juga bertenggung jawab atas pembongkaran makam Kulit, tulang, dan anggota tubuh lain dari korbannya dia gunakan untuk membuat perabotan hingga aksesoris Ketika pihak berwajib melakukan penggeledahan di rumahnya Ditemukan masker yang terbuat dari kulit kepala, tengkorak di tiang-tiang ranjang Keranjang sampah dari kulit manusia, jantung manusia di kantung plastik Dan masih banyak perabotan lain yang dibuat dari organ tubuh manusia